Beruntung keduanya memiliki kartu truf yang kuat, sehingga tidak terbunuh. Hahaha, ku dengar kalian berdua adalah wanita anak itu. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua di depan semua orang. Aku akan mempermalukan kalian berdua sampai mati. Saya akan memberi tahu semua orang konsekuensi menyinggung 10.000 ras kuno. Tidak hanya mereka akan mati, semua orang juga akan mati. Aku akan membunuhmu dengan cara yang paling memalukan. Naga berkepala kembar meraung sambil menatap ke arah Murong King Cheng dan Shen Jingqiu. Di sisi lain, keajaiban dari ras bersayap merah, ras perak, dan ras penyewaan bulan darah juga mengelilingi mereka. Jangan bunuh wanita ini. Lumpuhkan dia, patahkan anggota tubuhnya, dan cacatkan dia. Saya ingin mengambilnya dan menukarnya dengan klan Phoenix. Wanita ajaib dari Gua Api Kilin berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa garis keturunan Murong King Cheng luar biasa, dan Kaisar Ilahi Kilin menginginkannya. Meskipun dia tidak mendapatkan mutiara roh api, selama dia menangkap Murong King Cheng dan menyerahkannya ke punggung Bukit Phoenix Ilahi, punggung Bukit Kaisar Ilahi pasti akan memberinya harta yang bahkan lebih berharga daripada mutiara roh api. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh naga ini. Kekuatan garis keturunannya bahkan lebih kuat dariku. Jika aku memakannya, aku pasti akan berevolusi. Saat itu terjadi, aku akan menjadi garis keturunan terkuat di bawah putra mahkota. Naga berkepala kembar juga bersemangat. Berikan wanita ini padaku. Keajaiban ras perak menghentikan Sen Jingkyu. Saya kebetulan kekurangan budak dan tungku. Aku akan menggunakan wanita anak itu sebagai budakku. Adapun penduduk istana abadi, semua wanita akan menjadi budak, dan pria akan dikirim ke neraka tingkat 18, tidak pernah bereinkarnasi. Sepuluh ribu raskuno menata para seniman bela diri dari istana abadi, menyeringai jahat. Sialan, beraninya kamu. Gu Santong meraung marah dan memimpin kelanggu. Ye Udao juga melangkah maju sambil mendengus dingin. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan ini pada teman-teman saudara Lin. Mereka berhubungan baik dengan Lin Suan, meskipun nasib Lin Suan tidak diketahui. Namun, mereka tidak akan membiarkan sepuluh ribu raskuno menyerang Murong King Cheng dan yang lainnya. Melihat Ye Udao, Gu Santong, dan yang lainnya melangkah maju, seniman bela diri istana abadi menghela nafas lega. Untungnya, ada seseorang yang membantu mereka. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Apa, Anda ingin membela Lin Suan itu? Naga berkepala dua mencibir. Ini adalah dendam pribadi antara kami dan bocah itu. Jika menonjol, itu akan menjadi dendam antara ras manusia dan sepuluh ribu raskuno. Apakah menurutmu sepuluh ribu raskuno akan takut padamu? Saat mereka berbicara sampai di sini, para jenius lainnya dari alam abadi kuno tertinggi tertawa dengan dingin ketika sosok-sosok kuat muncul satu demi satu. Semuanya keluar. Apa, apakah manusia ingin melawan kita lagi? Aku akan bermain dengan kalian. Dalam pertempuran ini, kalian semua pasti akan mati di sini. Yewudao, Gus Santong, dan yang lainnya mengerutkan kening saat mendengar ini. Sial, orang ini sebenarnya ingin menyatukan sepuluh ribu raskuno. Anakku, kita tidak boleh impulsif. Para murid keluarga Yew dengan cepat mencoba membujuknya. Putra dan putri suci lainnya juga berkata, Saudara Yew, mohon pertimbangkan kembali. Saudara Yew, mohon jangan memulai perang antara ras manusia dan sepuluh ribu raskuno. Kami tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Sialan, sungguh tercelah. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Awalnya ia memiliki harapan, namun tidak menyangka harapan itu akan padam. Naga berkepala dua, jangan salahkan aku karena membuatmu kesal dengan garis keturunan naga dari klan naga tanpa pemikiran. Naga merah benar-benar marah. Dengan suara gemuruh, ia menyerbu ke depan. Naga berkepala dua mendengus. Kamu pikir aku takut padamu. Hari ini, aku akan meminum darah nagamu dan berevolusi. Kedua naga itu bertabrakan di langit, dan gelombang suara yang menakutkan melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama, keajaiban gua kilin api, keajaiban sekte surga dari ras perak, dan keajaiban dari ras bulan darah semuanya menyerang Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Huff. Murong King Cheng mendengus, dan hantu burung phoenix di tubuhnya berputar cepat dari platform teratai di bawah kakinya. Membunuh. Dengan teriakan lembut, dia menggunakan kemampuan ilahi Jade Pool dan bertarung melawan keajaiban gua roh api. Di sisi lain, Shen Jingkyu juga menggunakan kemampuan ilahi Zixia dan menyerang dengan cepat. Keduanya bisa dianggap sebagai orang suci terkemuka. Mereka sangat kuat dan bisa mencapai 35 ribu unit kekuatan kuno. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menakutkan. Benar saja, begitu mereka berdua menyerang, banyak orang berteriak kaget. Astaga, mereka sebenarnya sangat kuat. Benar, Murong King Cheng memang kuat, tapi mereka tidak mengira Saintes Zixia begitu kuat. Mereka belum pernah melihatnya berkelahi berkali-kali, tapi dia juga sangat menakutkan. Banyak orang melihat sosok Shen Jingkyu dengan kaget. Bahkan 10 ribu ras kuno pun memasang ekspresi serius. Tentu saja ada juga yang mencibir. Jadi bagaimana jika dia kuat? Itu hanya 35 ribu unit tenaga kuno. Dia sama sekali bukan tandingan kita. Selain itu, kami memiliki sekte surga di pihak kami. Kita bisa membanjiri mereka dengan jumlah. Memang itulah yang terjadi. Selain Murong King Cheng, Naga Merah, dan Shen Jingkyu, yang lain seperti Peakok, Hui Dao, dan anggota Istana Abadi sedikit lebih lemah. Namun, mereka adalah elit Istana Abadi dan memiliki banyak teknik pamungkas di tangan mereka. Saat itu, mereka tidak bertarung sendirian. Sebaliknya, mereka bergabung untuk membentuk formasi pembunuhan yang kuat untuk melawan Murong King Cheng. Percuma saja, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saya memiliki 40 ribu unit kekuatan kuno. Keajaiban Gua Api Kilin tertawa genit. Dengan lambayan tangannya, Kilin Api keluar dan bertabrakan dengan hantu Phoenix milik Murong King Cheng. Di langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti naga banjir, menembus segala arah. Murong King Cheng tidak mengatakan apapun. Wajah cantiknya sangat dingin. Memang benar pihak lain benar. Dia adalah eksistensi terkemuka dalam umat manusia, tapi lawannya terlalu kuat. Pertarungan ini sepertinya seimbang, namun membuat darah di tubuhnya mendidih. Jika bukan karena garis keturunan istimewanya, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Phoenix lima warna, sulit dipercaya bahwa dia bisa tumbuh hingga tingkat seperti itu tanpa warisan yang sesuai. Namun, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Kata wanita ajaib dari gua api kilin dengan dingin. Sejujurnya, dia juga sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa selain kekuatan garis keturunan mereka, mereka juga memiliki warisan garis keturunan yang diturunkan dari saman kuno. Warisan semacam ini adalah sejenis metode penanaman. Hanya metode pewarisan seperti ini yang dapat memaksimalkan kekuatan garis keturunan seseorang. Tanpanya, seseorang tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan garis keturunannya sama sekali. Namun, wanita di depannya tidak memiliki warisan garis keturunan klan Phoenix, tetapi dia telah tumbuh menjadi ras manusia teratas hanya dengan kekuatan garis keturunannya. Jika dia diberi metode pewarisan garis keturunan rahasia, dia pasti akan terbang ke langit. Dia bahkan mungkin merupakan keajaiban luar biasa di antara 10 ribu ras kuno. Namun, dia tidak takut. Dia berpikir bahwa orang-orang di Divine Phoenix Ridge pasti tidak akan membiarkannya tumbuh. Dia hanya perlu menangkap lawannya sekarang. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan tungku ungu. Asap tak berujung berubah menjadi sinar cahaya pedang ungu yang melesat ke depan. Bas dengungan-dengungan gelombang. Bayangan pedang ungu yang memenuhi langit seperti kilat dan guntur, menembus kehampaan dan menusuk ke arah Murong King Cheng. 2952. Murong King Cheng melambaikan kipas emas bersayap Phoenix miliknya, yang bersinar terang. Dia menembus kehampaan dan langsung muncul di sisi lain. Tempat di mana dia awalnya berdiri ditenggelamkan oleh pedangki yang tak ada habisnya dan berubah menjadi ketiadaan. Berengsek. Dia terlalu kuat. Ekspresi wajah Murong King Cheng jelek. Di kejauhan, penonton pun berseru. Itu terlalu berbahaya. Jika mereka terkena pedangki, bahkan raja yang tak terkalahkan pun akan langsung terbunuh. 40.000 unit kekuatan zaman kuno benar-benar menakutkan. Itu sudah pasti. Sun Bai Kianshan generasi ke-10 hanya memiliki 38.000 kekuatan kuno. Wanita ini bahkan lebih menakutkan dari generasi ke-10 Sun Bai. Apakah ini kekuatan para teokrat kuno? Semua orang berseru. Sebaliknya, para penggarap tanah suci dano giok merasa putus asa. Itu karena Murong King Cheng benar-benar dalam bahaya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Saat Murong King Cheng hendak menghela nafas lega, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Segera setelah itu, telapak tangan yang membawa langit penuh api menamparkan tubuhnya. Engah. Murong King Cheng menembakkan bayangan teratai yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi di belakangnya, tapi dia masih terlempar oleh telapak tangan. Saat berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Oh tidak, tanah suci dano giok terluka. Semua orang berseru. Tanah suci. Para penggarap tanah suci dano giok berteriak dan bergegas maju, tetapi lebih banyak makhluk purba muncul dan menghentikan mereka. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Itu adalah makhluk purba dari klan bulan darah dan klan sayap merah. Wajah mereka terlihat garang saat mereka menghalangi para penggarap tanah suci dano giok. Tidak hanya dano giok, namun para penggarap istana abadi dan tanah suci siksia juga terkena dampaknya. Banyak di antara mereka yang terluka, bahkan ada yang hancur berkeping-keping. Adegan ini bisa dikatakan sangat menyedihkan. Suster Nona Penggoda, Sen Jingkyu berteriak saat melihat adegan ini. Dia menoleh dengan cemas. Nah, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Keajaiban klan perak tersenyum sinis. Dia melambaikan tangannya, dan tanda perak melintas, berubah menjadi gunung perak yang meledak ke arah Sen Jingkyu. Engah. Sen Jingkyu juga memuntahkan darah dan terbang mundur. Oh tidak, ziksia secret ground juga terluka. Berengsek, naga merah itu meraung, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Tunggu saja, saat Xiao Suan Zi keluar, aku akan membuatnya membunuh kalian semua. Dia akan menjadi gila karena marah. Apa, apakah kamu masih ingin bocah itu hidup? Bagaimana ini bisa terjadi? Aura di dalam menara api sebanding dengan seorang sage. Mungkin bahkan para pemimpin sekte itu tidak akan mampu menahannya. Apakah menurut Anda anak itu akan mampu bertahan? Lelucon yang luar biasa. Dia sudah pergi ke neraka. Segera, aku akan mengirimu ke neraka dan membiarkanmu bersatu kembali di akhirat. Suara-suara ganas terdengar satu demi satu. Cedera murong King Cheng dan Sen Jingkyu semakin parah. Namun, mereka tidak dibunuh karena sepuluh ribu ras kuno tidak ingin membunuh mereka. Di langit, pedang ki ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring dan menyelimuti murong King Cheng. Dia akan disegel. Tidak baik. Hati murong King Cheng mencelos. Apakah aku benar-benar akan ditangkap oleh seseorang? Jika itu masalahnya, dia mungkin akan mati. Pada saat krisis ini, kepalan tangan emas muncul di langit dan menghancurkan segel di langit. Apakah Lin Xuan sudah keluar? Semua orang berseru kaget. Tinju emas itu terlalu menakutkan. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Itu bukan Lin Xuan, tapi Yehudao. Yehudao telah bergerak. Pada saat krisis ini, Yehudao telah menyelamatkan murong King Cheng. Sial, apakah kamu ingin melawan seluruh sepuluh ribu ras kuno? Wanita ajaib dari Gua Api Kilin berteriak. Kekuatan Yehudao sangat menakutkan. Dia adalah seorang sage pisik dan pasti bisa menjadi ancaman baginya. Namun, dia mungkin tidak akan berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, sepuluh ribu ras kuno pasti akan membantai orang-orang ini tanpa ampun. Anda terlalu banyak berpikir, saya tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Yeh. Namun, Saudara Lin dan saya akan baik-baik saja. Saya akan membela dia. Itu tidak dihitung sebagai melawan sepuluh ribu ras kuno. Yehudao melonjak ke langit. Saya juga. Gu Santong dan Wu Hua melangkah maju. Ketiganya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Suan, jadi mereka bertiga menyerang bersama. Sedangkan untuk tempat suci dan keluarga mereka, mereka tidak berpindah. Mereka menyaksikan pertempuran itu dari jauh. Dengan cara ini, ini tidak akan dianggap sebagai perang antara manusia dan sepuluh ribu ras kuno. Huff. Kamu Udao, Kan, saya selalu ingin menguji sage pisik saya. Hari ini, aku akan bermain denganmu. Wanita ajaib dari gua api kilin berteriak dan membentuk segel tangan. Simbol api kilin di tubuhnya bersinar lebih terang. Kekuatan garis keturunannya diringkas menjadi klon yang menyerang murong kinceng. Sementara itu, tubuh utamanya menyerang Yehudao. Aku akan melawanmu. Bai Yin Wu dan ras bulan darah mengirim dua sekte surgawi lagi untuk menemui Wu Hua dan Gu Santong. Pertempuran kembali terjadi. Ada terlalu banyak keajaiban dari sepuluh ribu ras kuno, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Kita manusia bukan tandingan mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Meskipun Yehudao dan dua orang lainnya telah bergerak, sepertinya mereka tidak bisa membalikkan keadaan. Benar saja, murong kinceng sudah terluka parah. Meskipun dia hanya menghadapi seorang doppelganger, kekuatan doppelganger ini sangat menakutkan. Itu kira-kira setara dengan milik Bai Kian San, dengan 38 ribu unit kekuatan arcaian. Murong kinceng sudah sulit untuk dihadapi ketika dia tidak terluka. Sekarang dia terluka, dia bahkan lebih sulit untuk ditangani. Dalam waktu kurang dari seratus gerakan, dia akan terancam di segel lagi. Sen Jingkyu berada dalam bahaya besar. Perlombaan perak adalah raja yang tidak bermahkota. Keajaiban purba mereka sangatlah kuat. Fakta bahwa Sen Jingkyu dapat bertahan hingga sekarang sudah cukup untuk mengejutkan manusia dan keajaiban purba. Wanita ini luar biasa. Dia mungkin juga memiliki garis keturunan yang misterius. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu berbakat. Menjadi kuali saya dan berkultivasi ganda dengan saya. Saya jamin budidaya Anda akan maju pesat. Keajaiban rasperak menoleh ke belakang dan tertawa. Matanya merah menyala saat dia menatap Sen Jingkyu. Dia terlalu sempurna. Sen Jingkyu tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki garis keturunan yang kuat. Ini adalah hasil terbaik baginya. Dia mengulurkan tangan emasnya yang besar. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, membentuk sangkar yang menyelimuti Sen Jingkyu sepenuhnya. Sen Jingkyu melawan dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa keluar dari sangkar perak. Percuma saja. Perbedaan di antara kami terlalu besar. Biarpun kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menghancurkan sangkarku. Keajaiban ras perak mencibir. Meskipun dia tidak sekuat Tian Xiao dari Gua Api Kilin, dia masih memiliki 38 ribu unit kekuatan arcaian. Kakak Lin Xuan. Wajah Sen Jingkyu pucat. Dia berbalik untuk melihat pagoda api, memperlihatkan senyuman sedih namun indah. Meskipun dia terjebak, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Bahkan jika dia terbunuh, bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Di sisi lain, Murong King Cheng juga dikelilingi oleh pedang kiungu yang tak terhitung jumlahnya, tersegel sepenuhnya. Dia juga melihat ke pagoda api. Kakak Xuan, aku akan menemanimu di kehidupanku selanjutnya. Sedikit tekad muncul di matanya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun dia memiliki kekuatan garis keturunan, dia tidak memiliki warisan garis keturunan. Selain itu, dia terluka parah. Hanya satu avatar lawannya yang bisa menyapu segalanya. Bagaimana dia bisa menyegelnya? Di tempat ini, mungkin hanya Liv Daodenir dan Naga Merah yang bisa bertarung secara seimbang dengannya. Tidak ada orang lain yang bisa. Dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga. Selamat tinggal. Darah Murong King Cheng mulai membara. Di sisi lain, energi Sen Jingkyu juga menjadi kacau. Keduanya ingin menghancurkan diri sendiri untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sial, menghancurkan diri sendiri tidaklah mudah. Jika kamu berani menghancurkan diri sendiri, aku akan membunuh semua orang yang mengatakan ada Danau Giyok. Wanita ajaib dari Gua Api Kilin juga berteriak. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya. Saat energi di tubuh mereka menjadi semakin kacau, aura mengerikan meledak. Tidak baik, berlari. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka melarikan diri dengan panik. Penghancuran diri dua jenius teratas dalam ras manusia benar-benar menghancurkan. Jangan! Naga Merah berteriak seperti orang gila. Di sisi lain, Gus Santong dan yang lainnya menghela nafas. Apakah tidak ada jalan untuk kembali? Saat semua orang merasa putus asa, sepasang telapak tangan yang bersinar muncul di langit dan menyelimuti Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Segera, energi destruktif menghilang. Apa yang telah terjadi? Orang-orang yang melarikan diri semuanya berhenti dan melihat ke belakang dengan bingung. Mungkinkah mereka tidak berhasil menghancurkan dirinya sendiri? Apakah mereka disegel lagi oleh sepuluh ribu ras kuno? Mereka berbalik untuk melihat. Keajaiban dari sepuluh ribu ras kuno juga tercengang, terutama keajaiban dari suku Perak dan Gua Api Kilin. Apakah tangan itu milik Yewudao? Mereka memandangi telapak tangan emas yang menyala-nyala dan berteriak kaget. Banyak orang memandang Yewudao, tapi dia juga mengerutkan kening. Tidak, itu bukan Yewudao. Mungkinkah? Itu adalah Lin Suan. Itu adalah kepala kuil. Para penggarap dari istana abadi berteriak kaget. Naga merah juga menengada ke langit dan tertawa. Hahaha, aku tahu itu. Bagaimana anak itu bisa mati begitu saja? Nak, cepat keluar dan bunuh bersamaku. Kita harus membunuh mereka. Apa itu anak itu? Sialan, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kekuatan Sain Level itu telah lama menghancurkannya. Tidak mungkin dia masih hidup. Banyak keajaiban kuno berteriak. Keajaiban dari Gua Kilin Api, Naga berkepala dua, dan suku Perak semuanya menyipitkan mata. Mereka menatap pohon palem yang bersinar di langit. Saudara Lin Suan, apakah itu kamu? Murong King Cheng dan Sain Jingkyu juga sangat terkejut. Mereka awalnya ingin mati bersama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, seseorang akan menekan kekuatan mereka. Dia telah menyelamatkan mereka. Ledakan, ledakan. Di langit, kedua tangan emas mengerahkan kekuatan dan menghancurkan pedang Unguki. Di sisi lain, sangkar Perak yang menyegel dunia dihancurkan hanya dengan satu tamparan. Dua tangan besar melingkari Murong King Cheng dan Sain Jingkyu dan membawa mereka ke tempat yang aman. Kemudian, mereka berubah menjadi dua bola api dan melindungi keduanya. Apa? Itu hancur dalam sekejap. Mata kebanggaan suku Argen dan wanita Gua Kilin api melebar. Siapa dia? Metodenya sebenarnya sangat ampuh. Benarkah itu anak itu? Tidak mungkin, mereka masih tidak percaya bahwa pihak lain tidak dapat bertahan dari energi kekerasan semacam itu. Sialan, siapa kamu? Bertingkah misterius. Jenius klan Perak meraung, suaranya seperti guntur. Semua orang melihat ke segala arah. Di depannya, pusaran muncul di atas api. Sesosok keluar dari pusaran. Apa? Itu anak itu? Ini benar-benar Lin Suan. Lin Suan tidak mati. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana dia bisa bertahan? Benar, yang keluar adalah Lin Suan. Pada saat ini, tubuh Lin Suan dikelilingi oleh api ilahi. Wajahnya sangat dingin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia pertama kali melihat ke arah Murong King Cheng dan Sain Jingkyu. Ketika dia melihat wajah pucat dan tubuh kedua wanita itu berlumuran darah, dia langsung marah. Api ilahi sembilan matahari di tubuhnya berubah menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke langit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di samping kedua wanita itu. Dengan lambayan tangannya, setumpuk harta karun alam muncul. King Cheng, Kiuer, kamu terluka. Saudara Suan, saya baik-baik saja. Murong King Cheng menghela nafas lega. Sain Jingkyu hampir menangis. Saudara Lin Suan, bagus sekali, kamu belum mati. Mereka terlalu bersemangat. Lin Suan melambaikan tangannya. Api ilahi sembilan matahari melelekan harta karun alam dan mengubahnya menjadi dua bola energi murni yang melonjak ke tubuh kedua wanita itu. Pada saat yang sama, dia bertanya, siapa yang melukaimu? Itu orang jahat besar itu. Kata Sen Jingkyu sambil menunjuk sosok putih keperakan di langit. Murong King Cheng, yang berada di sampingnya, tidak mengatakan apapun. Namun, dia tidak bisa melihat keajaiban wanita dari Gua Api Kilin. Aku tahu. Aku akan membalaskan dendamu. Lin Suan menganggup dan melirik kedua wanita itu. Dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia melirik ke arah Naga Merah. Ketika dia melihat Naga Merah tidak terluka, dia menghela nafas lega. Dia melihat seniman bela diri dari istana abadi lagi. Ketika dia melihat Peacock, Hu Yidao, dan yang lainnya juga terluka parah dan banyak dari mereka terbunuh, dia terkejut. Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia datang ke depan orang-orang ini dan mengambil harta alam yang tak terhitung jumlahnya lagi. Tuan Istana. Peacock dan yang lainnya sangat bersemangat. Banyak dari mereka berlutut dengan satu kaki. Ketua Istana, kami tidak melindungimu dengan cukup baik. Orang suci Danau Giok dan orang suci Siksia terluka. Tuan Istana, tolong hukum kami. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu melakukannya dengan baik. Sekarang, serahkan padaku. Aku akan membalaskan dendamu. Siapa yang melukaimu? Itu mereka. Peacock dan yang lainnya mengangkat kepala. Mata mereka terbakar amarah saat mereka menunjuk pada klan bulan darah, klan perak, dan klan sayap merah. Lin Suan berbalik dan menatap makhluk purba. Makhluk purba gemetar dan ketakutan muncul di mata mereka. Namun, mereka tetap menguatkan diri dan berkata, Sial, apa yang kamu inginkan? Nak, kamu belum mati. Kamu benar-benar beruntung. Jadi bagaimana jika kamu belum mati? Kami akan membunuhmu dengan tangan kami sendiri setelah kamu datang ke sini. Benar, apakah kamu pikir kamu cocok untuk kami? Mereka berteriak dengan gila. Ekspresi Lin Suan dingin, pedang merah menyala muncul di tangannya. Pedang pemisah api. Berdengung. Dia mengambil satu langkah ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di langit. Setiap pedang membelah makhluk purba. Dengan setiap pedang, sesosok mayat berjatuhan. Segera, darah mewarnai langit menjadi merah. Ratusan dan ribuan mayat primordial jatuh dari langit dan menghantam tanah. Mengejutkan, sangat mengejutkan, hampir seketika, klan bulan darah, klan perak, dan klan bersayap merah semuanya terbunuh. Mayat-mayat itu menumpuk seperti gunung. Darah melonjak di langit, mengubahnya menjadi neraka asura. Tidak. Makhluk primordial lainnya berteriak dengan liar seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka mundur dengan panik. Para pejuang manusia merasa kulit kepala mereka mati rasa. Banyak dari mereka yang pingsan karena ketakutan. Adegan macam apa ini? Membunuh makhluk purba ini tidak berbeda dengan membunuh semut. Ketika para prajurit istana abadi melihat ini, mereka mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Hebat, ketua istana mereka masih hidup. Tak hanya itu, ia bahkan membantu mereka membalas dendam. Berengsek, beraninya kamu, keajaiban klan bulan darah dan klan perak berteriak dengan gila-gilaan. Keajaiban wanita naga berkepala dua dan gua kilin api juga menyipitkan mata. Terutama keajaiban wanita gua api kilin. Matanya merah, dan nyala api di tubuhnya melonjak. Dia akan menjadi gila. Pedang di tangan pihak lain adalah harta karunia. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mungkinkah pihak lain telah berhasil menyegel mutiara roh api? Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi dingin. Bunuh anak ini, ambil kembali pedangnya, dan ambil mutiara roh api. 2954 Namun, sebelum dia bisa bergerak, dua orang yang sombong dari klan bulan darah menyerbu. Cahaya berdarah memenuhi langit dari tubuh mereka. Tubuh mereka benar-benar berubah menjadi dua bulan purnama, turun dari langit dan menyelimuti Lin Suan. Mereka ingin menggunakan kekuatan garis keturunan mereka yang menakutkan untuk menghancurkannya. Berdengung. Lin Suan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengayunkan pedang kilin yang berkobar dan menembakkan dua sinar cahaya pedang yang tampak seperti cahaya abadi yang tiada taraf. Dia menebas ke depan. Dengan suara, puci, kedua cahaya pedang itu menghantam bulan berwarna darah. Dengan satu serangan, dua bulan berwarna darah itu terbelah menjadi dua. Ah! Dua jeritan terdengar. Kemudian, mayat dua kebanggaan langit kuno dari klan bulan darah jatuh dari langit. Apa? Mati. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Suan membunuh dua klan. kebanggaan langit kuno dengan satu tebasan. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Mereka adalah kebanggaan langit kuno. Mereka tidak sama dengan makhluk purba sebelumnya. Dua kebanggaan langit kuno dari klan bulan darah memiliki setidaknya 30 ribu kekuatan kuno. Mereka begitu kuat sehingga bisa mendominasi suatu wilayah. Tapi sekarang, mereka dibunuh dengan satu tebasan. Jiwa mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Mengapa saya merasa kekuatannya meningkat? Banyak orang yang ketakutan. Lin Suan menoleh dan menatap kebanggaan langit dari klan Perak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kebanggaan langit dari klan Perak bergetar ketika dia ditatap oleh Lin Suan. Namun dengan sangat cepat, dia menjadi marah. Bocah terkutuk, aku ingin kamu mati. Meski dia gila, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa kekuatannya setara dengan Bai Kianshan. Jika Lin Suan bisa membunuh Bai Kianshan, dia pasti bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke wanita kebanggaan langit dari Gua Api Kilin. Dia meminta klonnya untuk bekerja sama dengannya. Klonnya memiliki 38 ribu unit kekuatan arcaian, sehingga gabungan keduanya dapat melawan keberadaan dengan 40 ribu unit kekuatan arcaian. Itu sudah cukup untuk membunuh Lin Suan. Menyerang. Dengan suara gemuruh, kebanggaan langit dari klan Perak bergegas keluar. Pada saat yang sama, tiruan dari kebanggaan langit dari Gua Api Kilin juga bergegas mendekat. Keduanya menyerang Lin Suan dari kiri dan kanan. Tidak bagus, mereka sebenarnya bekerja sama. Banyak orang yang ketakutan. Murong King Cheng dan yang lainnya juga gugup. Itu karena para jenius dari klan Perak sendiri tidaklah lemah. Klon miliknya juga sangat menakutkan. Jika keduanya bergabung, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Mari kita lihat bagaimana bocah ini mati kali ini. Banyak makhluk hidup kuno mencibir. Gemuruh surga. Keajaiban klan Perak mengayunkan tinjunya, yang berubah menjadi delapan bintang. Masing-masing membawa petir yang tak tertandingi saat turun dari langit. Semua orang ketakutan. Ini adalah kemampuan dewa petir yang sangat menakutkan. Pada saat ini, ketika delapan bintang petir muncul, mereka dapat menghancurkan segalanya. Avatar itu berubah menjadi Flame Kilin, meneru tanpa henti. Flame Kilin memiliki sepasang sayap merah menyala di punggungnya, dengan darah mengalir melaluinya. Berlari di langit, dia dengan mudah membelah kekosongan. Kemampuan ilahi tiada taraf lainnya. Keduanya menyerang dengan sekuat tenaga. Pergi ke neraka. Petir yang mengerikan meledak dan api memenuhi udara. Seluruh dunia telah terbalik. Bas dengungan-dengungan. Dia seharusnya sudah mati sekarang. Banyak orang melihat energi kekerasan di langit dan mencipir. Bersenandung. Di tengah energi kekerasan, tiga lampu pedang terbang keluar. Satu cahaya pedang membagi energinya. Satu cahaya pedang membelah keajaiban klan Perak, dan cahaya pedang lainnya menghancurkan avatarnya. Tiga pedang? Hanya tiga pedang. Lin Xuan menghancurkan segalanya. Dia keluar dari pusaran energi lagi, tanpa cedera. Mendesis. Mendesis. Avatar tersebut berubah menjadi gumpalan darah yang tersebar ke segala arah. Mayat keajaiban klan Perak jatuh ke tanah, tak bernyawa. Apa? Dia mati? Dia mati lagi. Semua orang ketakutan. Itu adalah keajaiban klan Perak. Dia kuat dan tidak lebih lemah dari Bai Kianshan. Namun, dia masih terbunuh oleh satu serangan pedang. Mustahil, bagaimana anak ini bisa menjadi begitu kuat? Itu benar. Sebelumnya, ketika saya melawan Bai Kianshan, saya menggunakan segala cara untuk membunuhnya. Tapi sekarang, dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama dengan satu serangan pedang. Apa sebenarnya yang dialami anak ini? Bentuk kehidupan kuno berteriak dengan ganas. Wanita ajaib dari Gua Api Kilin juga menyipitkan matanya. Sial, dia benar-benar membunuh avatarku dengan satu serangan pedang. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, meski hanya sebuah avatar, ia masih memiliki 38 ribu unit kekuatan kuno. Satu avatar sudah cukup untuk memusnahkan semua keajaiban manusia lainnya kecuali Ye Dao Denir. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya avatar itu. Tapi sekarang, itu dibunuh oleh Lin Suan dengan satu serangan pedang. Kejutan macam apa itu? Kamu berani menyerang bangsaku. Anda telah menyentuh keuntungan saya. Oleh karena itu, kamu akan mati hari ini. Suara dingin Lin Suan bergema ke segala arah. Dia menatap keajaiban wanita dari Gua Api Kilin. Kamu lolos terakhir kali, tapi kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu. Kamu berani menyerang wanitaku. Kamu bisa mati sekarang. Nak, aku ceroboh terakhir kali. Kali ini, aku tidak akan kalah darimu. Wanita ajaib itu sangat marah. Lin Suan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik untuk melihat Ye Dao Denir. Saudaraku Ye, terima kasih telah membantuku kali ini. Saya akan mengingat bantuan ini. Ye Dao Denir mengangguk. Aku serahkan ini padamu. Dengan itu, sosoknya berkedip dan dia pergi. Di langit. Lin Suan melangkah maju. Ingat, jangan sentuh bangsaku. Aura Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Wanita ajaib itu mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Dia meraung dan mulai membakar kekuatan garis keturunannya. Tungku cemerlang asap ungu berputar terus-menerus di atas kepalanya, berubah menjadi pedang ki ungu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, tapi kali ini, wanita ajaib itu mengeluarkan cakar binatang iblis. Itu adalah cakar layu yang tampak seperti mayat. Saat itu muncul, aura menakutkan menekan sekeliling. Cakar kilin. Sial, dia benar-benar punya benda seperti itu. Kelopak mata banyak orang bergerak-gerak, dan makhluk purba itu ketakutan. Wanita ajaib dari gua api kilin tertawa sinis. Matilah, nak. Dia mengaktifkan cakar kilin, dan pada saat yang sama, sepuluh ribu pedang ungu ki keluar dari atas kepalanya, menyerang linsuan. Pedang ki yang menakutkan menembus kehampaan, dan cakar kilin yang menakutkan terus meluas, menutupi langit dan bumi. Itu seperti telapak tangan Vingot. Cakar ini dapat menghancurkan matahari dan bulan, serta menjungkir balikan langit dan bumi. Di bawah cakar ini, bahkan raja-raja kuat yang tak terkalahkan pun akan menjadi abu. Itu terlalu kuat, apakah ini keajaiban para teokrat kuno? Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan, linsuan tidak menghindar sama sekali. Auranya meletus seperti gelombang. Pedang api kilin di tangannya tiba-tiba melebar, seolah-olah menjadi hidup. Itu menusuk, menembus langit. Langit dipenuhi api dan pedang ki yang menakutkan. Rasanya seperti guntur, membubung ke awan. Uh! Pedang itu menerangi seluruh dunia, dan cakar kilin yang menakutkan tertusuk, membentuk lubang besar. Pedang ki melewati cakar kilin dan menyerang keajaiban wanita dari gua api kilin. 2955 Of! Pedang ki merobek cahaya pedang ungu dan tiba di depan wanita ajaib. Apa? Bagaimana mungkin? Dia mematahkan cakar kilin. Saya tidak percaya. Wanita ajaib itu berteriak. Mata indahnya terbuka lebar, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Cakar kilin terbentuk dari cakar raja kuno yang menakutkan dari gua api kilin. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan membunuh raja-raja kuat yang tak terkalahkan itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan pedang kilin api berperan, kekuatan pihak lain pasti meningkat. Dia bahkan lebih kuat dari saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Dan jauh lebih kuat. Mustahil. Berengsek. Mungkinkah kekuatan anak ini meningkat lagi? Tapi sudah berapa lama? Sejak mereka terpaksa meninggalkan menara api hingga saat mereka menyerang hutan Dewa Merah Tua, Murong King Cheng, dan yang lainnya, hanya tiga hari telah berlalu. Namun, kekuatan pihak lain telah meningkat pesat dalam tiga hari ini. Itu tidak mungkin. Itu hanyalah sebuah mitos. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Keajaiban wanita dari gua api kilin untuk sementara waktu menekan keterkejutan di hatinya. Yang paling penting sekarang adalah menghindari pedang itu. Mengaum. Pada saat kritis ini, keajaiban perempuan tidak lagi peduli pada hal lain. Dengan suara gemuruh, sisik dingin mulai tumbuh di tubuhnya. Mereka padat dan menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi lebih besar, seperti gunung kecil, berubah total menjadi kilin. Setelah berubah menjadi kilin, kekuatannya meningkat lagi. Tidak hanya itu, tubuhnya juga menjadi sangat tangguh. Sisik sedingin es itu sebanding dengan senjata berharga yang paling tangguh. Sial! Aku tidak percaya aku tidak bisa memblokirnya. Wanita ajaib dari suku kilin berteriak dengan gila. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang. Off! Pedang itu menembus tubuhnya. Keajaiban perempuan dari gua api kilin membelalakkan matanya. Dia memandang tubuhnya dengan tidak percaya. Bagaimana itu bisa ditembus? Tubuh kilin api miliknya yang tak tertandingi tertembus, meninggalkan lubang berdarah. Apalagi hatinya hancur berkeping-keping. Tak hanya itu, ada niat pedang yang bisa menghancurkan semua yang ada di lukanya. Itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Bahkan kepalanya pun sama. Jiwanya ingin melarikan diri dari tubuhnya, tapi itu diselimuti erat oleh niat pedang dingin yang menggigit. Tidak, brengsek! Ini tidak mungkin! Aku tidak percaya padamu! Wanita ajaib dari gua api kilin berteriak seolah-olah dia sudah gila. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Dia adalah seorang jenius dari klan kerajaan. Seberapa kuatka 40 ribu kekuatan kuno? Jika dia menginjak kakinya, para orang suci dan orang suci manusia itu akan dimusnahkan. Namun, pria dihadapannya mampu dengan mudah membunuhnya. Berapa tingkat kekuatan pihak lain yang telah dicapai? Ledakan! Dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi, karena pedang kim ledak dan memotong tubuh kebanggaan langit gua roh api menjadi beberapa bagian. Jiwanya dimusnahkan. Darah menghujani dari langit, dan tidak ada satu titik pun yang tersisa. Mati! Sekte surga kilin api yang agung dibunuh oleh pihak lain. Adegan ini terlalu mengejutkan. Hal ini menyebabkan tubuh para elit arcaian gemetar, dan banyak dari mereka yang berlutut di tanah. Bagaimana anak ini menjadi begitu kuat? Naga merah terkejut. Murong King Cheng dan yang lainnya juga membuka mulut lebar-lebar. Di sisi lain, Liv Dao Denir juga tersentak. Dia telah bertarung dengan keajaiban wanita dari gua api kilin. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya dia. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menggunakan beberapa kartu truf yang kuat. Tapi sekarang, Lin Suan telah membunuhnya dengan satu serangan pedang. Metode ini jelas melampaui metodenya. Sepertinya dia telah mendapatkan semacam peluang di flame pagoda. Daun Dao Denir berseru dalam hatinya. Di sisi lain, naga berkepala dua itu berteriak. Sialan, aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dia menjadi gila. Kekuatannya setara dengan keajaiban wanita di gua api kilin. Dia juga memiliki 40 ribu kekuatan arcaian. Dia biasanya memamerkan kekuatannya, tapi sekarang, dia benar-benar takut. Apakah serangan pedang lawannya itu merupakan serangan pedang biasa? Atau apakah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan pedang yang mengguncang dunia? Dia lebih mau mempercayai yang terakhir. Namun, dia tidak berencana menyerang lagi. Dia ingin pergi secepat mungkin karena dia sangat ketakutan. Kamu ingin pergi? Bisakah kamu pergi? Naga merah mencibir dan menyemburkan api dan kilat untuk menghentikan pihak lain. Sial, beraninya kamu menghentikanku. Naga berkepala dua itu sangat marah. Jadi bagaimana jika aku menghentikanmu? Naga merah menyerang pihak lain dengan sambaran petir lainnya menyebabkan pihak lain berguling di langit dan menghancurkan ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan berjalan lagi. Dia memegang pedang api kilin dan auranya sangat kuat. Selanjutnya, giliran Anda. Dia menatap naga berkepala dua itu. Ditatap oleh Lin Suan, tubuh naga berkepala dua itu menegang dan ketakutan muncul di matanya. Tidak, bocah sialan, kamu tidak bisa menyerangku. Aku dari sarang 10 ribu naga. Jika kamu berani menyerangku, sarang 10 ribu naga tidak akan melepaskanmu. Kami adalah ras naga, dan kami memimpin 10 ribu ras di zaman kuno. Jika kamu menyentuhku, kamu akan menjadi musuh 10 ribu ras di zaman kuno. Menjadi musuh 10 ribu ras di zaman kuno. Terus, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Hanya ada satu akibat bagi mereka yang berani mengancam orang-orang di sekitarnya, yaitu kematian. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Serangan pedang ini tiada bandingannya. Sial, blokir untukku. Naga berkepala dua itu merauh marah dan menembakkan petir dan api yang memenuhi langit. Bocah sialan, rasakan jurus pamungkasku, petir penghancuran dunia. Petir menyambar tubuhnya, membentuk petir hitam yang membawa aura kehancuran yang kuat. Seolah-olah hal itu dapat menghancurkan seluruh dunia. Hahaha, bocah nakal, pergilah ke neraka. Petir destruktif ini diringkas dari kekuatan garis keturunannya. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya, dan dia tidak menahan sama sekali. Sejauh yang dia tahu, serangan ini lebih dari cukup untuk membunuh seorang ahli dengan kekuatan kuno 40 ribu tingkat. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan mampu menahannya. Di langit, energi pedang berkedip dan bertabrakan dengan petir destruktif, mengeluarkan suara mendesis. Petir hitam itu dengan cepat dimusnahkan oleh pedang ini. Tidak, sial, bagaimana mungkin? Naga berkepala dua itu tercengang, tidak berani mempercayainya. Itu adalah petir kehancuran, dan membawa aura kehancuran yang sangat kuat. Namun, dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Bagaimana pihak lain melakukannya? Sial, berapa banyak kekuatan kuno yang kamu punya? Pada saat ini, tubuh naga berkepala dua itu bergetar. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Dia terlalu meremehkan pihak lain. Kekuatan pihak lain jauh melebihi imajinasinya. Tidak bagus, lari. Naga itu mengayunkan ekornya, merobek kekosongan, dan berbalik untuk melarikan diri. Lin Suan melihat sosok pihak lain yang melarikan diri, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia mengangkat pedang kilin api dan menikamnya. Seekor naga api dimuntahkan, berubah menjadi cahaya ilahi yang langsung menembus tubuh pihak lain. Tidak, ledakan. Ceritan menyedihkan disertai mayat bergema di langit. Tubuh naga besar itu terbelah menjadi dua. Kedua kepala itu hancur berkeping-keping, tetapi jiwanya tidak lolos. 2.956 Hahaha, aku akan merebusmu sekarang. Dark Red tertawa terbahak-bahak dan menyimpan mayat naga besar itu. Lin Suan berdiri di udara sambil bertanya dengan dingin. Siapa lagi yang bertindak sebelumnya? Dia melihat 10.000 binatang purba. Binatang buas kuno gemetar. Kebanyakan dari mereka bersujud di tanah, sementara sebagian kecil dari mereka mengertakkan gigi. Sial, ketiga bangsawan itu ada di sini. Kamu sudah mati. Begitu dia selesai berbicara, kepalanya terbelah. Suara Lin Suan terdengar dingin saat garis-garis pedangki meledak. Apakah begitu? Kalau begitu, mari kita lihat apakah keluarga kerajaan di mata Anda bisa menyelamatkan Anda. Mereka yang melawan dibunuh tanpa ampun oleh pedangki. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa kematian. Binatang buas kuno yang tersisa telah sepenuhnya ditundukkan. Tubuh mereka gemetar, dan banyak di antara mereka yang pingsan. Bahkan para elit umat manusia pun sama. Kakak Ye, Kakak Gu, Kakak Wu Hua, terima kasih atas bantuanmu. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Lin Suan sangat berterima kasih kepada mereka bertiga. Jika bukan karena bantuan mereka, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Saya percaya kerajaan kuno harusnya berada di wilayah berikutnya. Saya akan membuka jalan ke wilayah ketiga sekarang. Lin Suan berbalik ke pagoda yang menyala dan membentuk segel tangan. Sembilan matahari membelah langit. Pedang kilin yang berkobar melonjak ke depan dan membelah pagoda yang menyala itu menjadi dua. Lautan api ungu di dalam pagoda yang menyala itu berputar terus-menerus, membentuk gerbang spasial ungu. Mereka tinggal memasuki gerbang spasial. Lin Suan berbalik dan berkata pada Ye Wu Dao dan yang lainnya. Kemudian, dia memimpin Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Naga Merah, dan orang-orang dari Aula Abadi maju dengan cepat. Setelah memasuki gerbang spasial ungu, mereka menghilang. Di belakang mereka, Ye Wu Dao dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi juga. Gu Santong, Wu Hua, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka memimpin bangsanya sendiri dan terbang maju dengan cepat. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya dikirim ke wilayah berikutnya melalui gerbang spasial ungu. Nyala api di sini bahkan lebih dahsyat. Arsitekturnya bahkan lebih spektakuler. Setelah keluar, Naga Merah tidak sabar untuk bertanya, Wah, seberapa kuat kamu sekarang? Itu terlalu kuat. Dia benar-benar tercengang. Seseorang harus tahu bahwa dia telah bertarung dengan Naga Berkepala Dua untuk waktu yang lama. Meskipun dia bisa menekan pihak lain, masih sangat merepotkan untuk membunuh pihak lain sepenuhnya. Namun, Lin Suan telah tiba dan membunuhnya dengan satu tebasan. Bahkan Naga Merah pun terkejut dengan cara seperti itu. Lin Suan berkata dengan suara rendah, Saya telah mencapai 50 ribu kekuatan kuno. Apa? 50 ribu kekuatan kuno? Mendengar kata-kata tersebut, Naga itu melompat. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Pea Kok dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. 50 ribu kekuatan kuno. Tidak mengherankan jika Naga Berkepala Dua dan Wanita Ajaib dari Gua Api Kilin keduanya memiliki 40 ribu kekuatan kuno. Adapun Lin Suan, dia telah mencapai 50 ribu unit kekuatan kuno. Tidak heran dia bisa membunuh pihak lain dengan mudah. Dengan selisih seribu unit kekuatan arcaian, dia bisa mengalahkan pihak lain. Dengan selisih 3 ribu unit kekuatan arcaian, dia bisa menekan pihak lain. Belum lagi 10 ribu unit kekuatan kuno. Wah, apa yang telah kamu alami? Naga Merah bertanya. Lin Suan berkata, saya mengambil mutiara roh api dan menyerap energi di dalamnya. Itu meningkatkan jiwa pedang naga dan tubuh sembilan yang ilahi saya. Itulah mengapa kekuatanku mengalami perubahan drastis. Memang benar, Lin Suan telah menyerap energi mutiara roh api di ruang misterius itu, memungkinkan sembilan tubuh ilahinya memasuki tingkat keempat secara langsung. Jiwa pedang naga miliknya juga telah meningkat pesat. Itulah mengapa kekuatannya mengalami perubahan drastis. 50 ribu kekuatan kuno. Wah, kamu menentang surga. Menurutku tidak banyak orang yang cocok denganmu. Naga Merah terlalu bersemangat. Kalau terus begini, mereka punya peluang besar untuk mendapatkan api surgawi. Lin Suan mengangguk, tapi dia memiliki keraguan di hatinya. Apakah mutiara roh api disebut api surgawi? Apakah dia tidak mengetahuinya, atau adakah api surgawi yang lebih mengerikan lagi di kedalaman kota api surgawi? Dia perlu mengetahui semua ini. Di sisi lain, di depan istana yang menakutkan, Raja Naga Api, Tuan Kesembilan Feng Ying Sui, Tuan Ketujuh Huo Muzhen, dan para jenius dari tiga keluarga kerajaan semuanya berdiri di sana. Mereka memandang ke depan, sangat bersemangat. Huo Muzhen menghela nafas lega. Mereka telah berhasil menerobos. Sebelumnya, ketiga keluarga kerajaan akhirnya mencapai kesepakatan setelah terjadi konfrontasi yang menegangkan. Begitu mereka masuk, Gua Kilin Api akan mendapatkan 40 persen harta karun, sedangkan sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi masing-masing akan mendapat 30 persen. Kedua belah pihak telah sepakat, jadi Huo Muzhen memimpin tiga keluarga kerajaan dan mulai memecah barisan. Setelah istirahat yang sulit, mereka akhirnya membuat lubang di barisan di depan mereka. Lubang itu hanya berukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Itu sangat kecil, tapi cukup untuk dimasuki semua orang. Ayo pergi. Huo Muzhen menarik nafas dalam-dalam. Lubang itu hanya bisa bertahan di sana selama 30 menit. Setelah itu akan dipulihkan kembali. Setelah kita masuk, orang-orang di belakang kita mungkin tidak akan bisa masuk sama sekali. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo cepat. Saat dia berbicara, Huo Muzhen memimpin dan memimpin para jenius dari gua api kilin ke depan. Mereka berubah menjadi api dan menghilang ke dalam barisan. Ayo pergi juga. Raja Naga Api dan Feng Yingzue juga memimpin rakyatnya dan berangkat. Setelah mereka pergi, sesosok tubuh keluar. Dia setinggi Vingot. Dia melihat susunan yang rusak di depannya dan tidak mengatakan apapun. Tubuh dan pikirannya bergetar saat dia langsung masuk. Jika seorang kultifator manusia ada di sini, dia pasti akan berteriak. Karena dia adalah Kaisar Selatan, Yan Nantian. Setelah dia, keajaiban nomor satu dari suku perang juga datang. Dia melihat ke depan, mencibir, dan juga dengan cepat menghilang. Setelah memasuki istana misterius, Huo Muzhen memimpin rakyatnya dan dengan cepat maju. Di belakang mereka, orang-orang dari sarang 10 ribu naga dan punggung bukit Kaisar Ilahi mengikuti dari dekat. Melihat pemandangan ini, wajah lembut Huo Muzhen tanpa ekspresi, tapi hatinya agak suram. Sialan, orang-orang di sarang 10 ribu naga dan punggung bukit Kaisar Ilahi benar-benar menghantuinya. Mereka tahu banyak tentang Sky Flame City, jadi mereka tentu tahu di mana harta karun itu berada. Jika mereka terus membawa orang-orang dari sarang 10 ribu naga dan punggung bukit Kaisar Ilahi, pasti akan terjadi pertempuran hebat. Bukan ini yang ingin dilihat Huo Muzhen. Namun, dia tidak bisa melepaskannya karena mereka tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, mereka semua adalah keluarga kerajaan kuno dan memiliki banyak kartu truf. Namun, dia enggan memimpin kedua kelompok tersebut untuk mencari harta karun. Meskipun mereka semua adalah keluarga kerajaan kuno dan tampaknya bekerja sama, pada kenyataannya, terdapat banyak konflik antara 10 ribu ras kuno. Terutama keluarga kerajaan ini, mereka bahkan lebih serius dan bersaing satu sama lain. Kita harus tahu bahwa pangeran dan putri mereka pasti akan bertempur di masa depan. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan secara damai? Menurut catatan Kaisar Kuno, ada tiga harta karun di Sky Flame City. 2.957 Ketiga harta karun itu adalah mata kilin, api surgawi, dan tungku kekosongan ilahi. Mata kilin memiliki asal-usul yang sama dengan kita, jadi hanya kita yang bisa mendapatkannya. Tidak mungkin bagi sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Phoenix ilahi untuk mendapatkannya. Namun, hal itu mungkin tidak berlaku pada api surgawi dan tungku kekosongan ilahi. Putra Mahkota Kilin meminta kami untuk mengembalikan Void Divine Furnace. Guru generasi ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Jenius dari Gua Api Kilin bertanya. Setelah Huo Muzen mendengar ini, dia menghela nafas. Dia berpikir bahwa segala sesuatunya akan sederhana, tetapi sekarang tampaknya hal itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Melanggar formasi di luar dan masuk saja sudah membuat kita kehilangan terlalu banyak kartu truf. Dan ini adalah formasi susunan terluar. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan Void Divine Furnace. Saya khawatir saya hanya memiliki peluang 10% untuk mengeluarkannya. Namun, saya memiliki peluang 70% untuk mendapatkan api surgawi. Kata Huo Muzen, mari kita dapatkan api surgawi dulu, lalu lihat apakah kita bisa mendapatkan Void Divine Furnace. Jika kami benar-benar tidak bisa mendapatkannya, kami akan kembali dengan api surgawi. Saya rasa putra mahkota tidak akan terlalu menyalahkan kita. Baiklah. Orang-orang di Gua Api Kilin mengangguk, dan salah satu pemuda menunjukkan senyuman dingin. Master Generasi Ketujuh, mengapa kita tidak memainkan trik kecil dan membiarkan orang-orang dari sarang 10.000 naga dan punggung Bukit Phoenix Ilahi bertarung demi Void Divine Furnace? Jika saatnya tiba, biarkan mereka saling membunuh atau dibunuh oleh formasi susunan. Bukankah itu luar biasa? Orang-orang di Gua Kilin Api sedang memikirkan cara untuk membunuh sarang 10.000 naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi. Di sisi lain, di luar, Lin Suan dan yang lainnya masuk. Istana yang megah. Itu bahkan lebih mengerikan dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Dari kelihatannya, sepertinya sudah diturunkan dari zaman kuno. Melihat pemandangan ini, Pea Kok dan yang lainnya berseru. Lin Suan menyipitkan matanya. Formasi susunannya telah rusak. Tampaknya orang-orang dari tiga keluarga kerajaan kuno sudah masuk. Apa yang kita tunggu? Ayo langsung masuk. Naga Merah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ahli dalam formasi susunan, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa retakan pada formasi susunan tidak akan bertahan lama. Dia memperkirakan itu akan sembuh total dalam waktu setengah dupa. Melihat kekuatan formasi aray, tidak akan mudah bagi kita untuk membukanya. Lin Suan sedikit mengangguk. Cahaya kemasan berkedip di matanya saat dia merasakan kekuatan di dalamnya. Lalu, dia berkata, Merah, jangan masuk. Nyala api di dalam terlalu kuat. Kamu bisa keluar dan mencari peluang lain. Ya. Pea Kok dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Memang itulah yang terjadi. Bahkan ketika mereka berdiri di luar, mereka merasakan rasa gentar. Energi di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan bisa bertahan lama sebelum mereka terpaksa mundur karena kekalahan. Oleh karena itu, lebih baik mereka mencari peluang di luar. Alternatifnya, mereka dapat kembali ke tiga wilayah teratas untuk mencari peluang. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga memberikan instruksi kepada orang-orang dari tempat suci masing-masing. Sebagian besar orang dari Tanah Suci Matahari Ungu dan Tanah Suci Danau Giok tetap tinggal. Namun, ada beberapa orang yang ingin mencobanya. Lin Xuan tidak peduli dengan semua ini. Api berbahaya di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Setelah memberikan instruksi, Lin Xuan memimpin Naga Merah, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu ke dalam celah dalam formasi susunan. Di belakang mereka, Putra Suci sebelumnya dari Tanah Suci Matahari Ungu mengertakkan gigi saat ekspresi perjuangan muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia meraung dan menyerang juga. Tentu saja, ada dua sosok lain yang mengikutinya. Sebagian besar lainnya tetap tinggal. Mereka bersiap pergi ke tempat lain untuk mencari peluang. Tidak lama kemudian, Yehudao, Gus Santong, Wuhua, dan tempat suci serta sekte umat manusia lainnya tiba. Ketika mereka tiba, mereka melihat ke istana di depan mereka dan menghela nafas dengan takjub. Aura yang membara membuat jiwa mereka bergetar. Pada saat ini, Peakok berdiri dan berkata kepada Yehudao dan yang lainnya, Anak Suci Ye, kepala balai kami telah memberitahu kami bahwa formasi susunannya retak dan tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, di dalamnya sangat berbahaya. Kami berharap Putra Suci Ye dan yang lainnya dapat mengambil keputusan secepatnya. Mendengar ini, manusia tercengang. Mata Yehudao dan yang lainnya berkedip. Dia berkata, terima kasih atas informasinya. Dia tahu bahwa ini adalah pengingat dari Lin Suan. Segera, Yehudao dan yang lainnya membuat keputusan. Kalian tetap di sini, di dalam terlalu berbahaya. Aku khawatir itu akan sangat berbahaya bagi kalian. Yehudao memutuskan untuk pergi sendiri. Di sisi lain, Gus Santong, Wuhua, dan yang lainnya melakukan hal serupa. Keajaiban terbaik ini memutuskan untuk masuk. Adapun yang lainnya, mereka bersiap untuk tinggal di luar. Satu demi satu, angka-angka itu masuk dengan cepat. Akhirnya, retakan itu perlahan menutup. Seluruh formasi susunan sekali lagi memancarkan aura yang menakutkan. Setelah Lin Suan dan yang lainnya memasuki celah itu, mereka benar-benar memasuki istana misterius. Mereka berada di aula luas yang ditopang oleh enam belas pilar surgawi. Ada sembilan lorong di sekitar mereka yang menuju ke arah berbeda. Segala sesuatu di dalamnya megah dan megah. Semuanya membawa aura api yang mengerikan. Nyala api membuat naga merah dan yang lainnya harus memperhatikan. Kenapa aku merasa ini seperti istana dewa api? Sen Jingkyu berbisik. Memang benar, ekspresi Lin Suan juga serius. Tempat ini terlalu aneh. Binatang aneh diukir di pilar api. Seolah-olah mereka masih hidup. Ini memberi mereka perasaan yang sangat tidak nyaman. Lupakan saja. Ayo pergi. Kata Lin Suan sambil melambaikan tangannya. Dia ingin melihat harta karun apa yang ada di istana misterius ini. Seseorang harus tahu bahwa dia telah memperoleh mutiara roh api di area ketiga. Harta karun di area keempat seharusnya lebih berharga daripada mutiara roh api. Ledakan. Saat Murong King Cheng hendak menanyakan jalan mana yang harus diambil, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar dari jauh. Setelah itu, api keluar dari salah satu lorong seperti naga raksasa. Seseorang sedang berkelahi. Itu pasti tiga orang dari Teokrat Kuno. Dia bertanya-tanya apakah mereka bertarung karena mereka tidak bisa membagi jarahan secara merata, atau apakah mereka menemui jebakan formasi susunan. Naga merah berkata dengan cepat. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tahu lebih banyak tentang gua roh api. Oleh karena itu, dia berhak mengikutinya. Lin Suan dan tiga lainnya terbang menuju lorong ketiga di sebelah kiri. Tidak lama setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, Yehudao dan yang lainnya juga masuk. Ketika mereka melihat istana besar dan sembilan lorong, mereka semua mengerutkan kening. Sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Uhua mengangkat bahu dan masuk setelah menemukan jalan masuk. Sampai jumpa lagi, semuanya. Yehudao dan Gusantong menganggup dan menemukan jalan mereka sendiri. Al-Qaid Sage, Wu Chen, dan yang lainnya juga mengambil jalan mereka sendiri. Di lorong ketiga di sebelah kiri, Lin Suan dan yang lainnya berjalan dengan hati-hati. Mereka tidak ingin ketahuan oleh orang-orang di depan. King Cheng mencabut bulunya. Murong King Cheng mengeluarkan bulu api dan menutupinya. Tiba-tiba, orang-orang ini menghilang ke dalam kehampaan. Bulu ini adalah harta karun yang mereka peroleh dari keajaiban ras bersayap merah. Itu bisa menyembunyikan mereka dari musuh-musuh mereka. Ini adalah waktu yang tepat bagi mereka. 2.958 Kelompok itu perlahan berangkat. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka sampai di depan. Dia menemukan bahwa area di depannya berantakan. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana, dan ada aura menakutkan yang tertinggal di sana. Dari kelihatannya, pastilah tiga teokrat kuno yang telah menghancurkan salah satu mekanisme tremor. Apakah itu boneka? Lin Suan melihat lengan yang terbuat dari logam dan sangat terkejut. Sosoknya bersinar ketika dia ingin mengambil benda ini dan mempelajarinya. Namun, pada saat itu, suara dingin terdengar dari jauh. Siapa ini? Pergi dari sini. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Naga merah tercengang. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga sangat gugup. Lin Suan mengerutkan kening. Dia berkata, aku akan keluar. Kalian bertiga terus bersembunyi. Jangan menyerang lagi dan tetaplah di sisiku. Oke. Naga merah dan yang lainnya mengangguk. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Dia tidak menyangka orang-orang dari keluarga kerajaan dahulu kala bisa begitu berkuasa. Dia telah ditemukan segera setelah dia keluar. Untungnya, Murong King Cheng dan yang lainnya tidak menyerang, sehingga mereka masih bisa bersembunyi. Siapa di belakang kita? Cepat keluar dari sini, atau aku akan menyerangmu tanpa ampun. Suara dingin itu terdengar lagi dengan aura api yang sangat kuat. Tampaknya mereka telah ditemukan oleh orang-orang dari gua api kilin. Huff. Lin Suan mendengus dingin saat dia maju ke depan dalam sekejap. Dia tidak bersembunyi lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang ke dalam lorong. Di belakang mereka, naga merah dan yang lainnya menjaga jarak aman. Mereka mengikuti dengan cermat. Kali ini, mereka tidak mengeluarkan aura apapun. Selain Lin Suan, tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Lin Suan sangat cepat, jadi dia segera tiba di depan mereka. Saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena saat itu, ada aula besar di depannya. Namun, aula besar itu terlalu luas, seolah-olah berada di sisi lain alam semesta. Di dinding aula besar, terdapat berbagai macam relief. Mereka tampak seperti patung dewa dan setan yang memandang rendah dunia. Ada banyak sosok dengan aura kuat di depannya, tapi di aula besar, mereka seperti semut. Mereka hampir diabaikan. Namun, Lin Suan masih menyadarinya sekilas. Mereka berasal dari tiga keluarga kekaisaran kuno. Tiga teokrat purba secara alami melihat Lin Suan juga. Saat berikutnya, mereka mengerutkan kening. Seorang bocah manusia, dan Lin Suan tidak kurang. Nak, aku tidak menyangka itu kamu. Anda sebenarnya datang ke sini sendirian. Bagus sekali, aku akan membunuhmu di sini. Banyak arcean prodigis yang mencibir. Di antara mereka, orang-orang dari sarang sepuluh ribu naga sangatlah ganas. Raja naga api menatap Lin Suan dengan tatapan berapi-api. Dia tahu bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar yang sangat mistis di tubuhnya. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Orang-orang di punggung Bukit Kaisar Ilahi juga sama bersemangatnya. Tidak hanya itu, mereka melihat sekeliling dengan kecewa untuk melihat apakah murong kinceng telah tiba. Tapi mereka tidak menyadarinya. Para jenius dari Gua Api Kilin memandang Lin Suan dan mencibir. Semut manusia biasa ingin bersaing dengan kita untuk mendapatkan harta karun. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Awalnya, aku ingin melepaskanmu. Tapi karena kamu di sini, maka matilah dengan patuh untukku. Orang-orang ini ganas. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Tentu saja mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di area ketiga. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan bersikap seperti itu. Di belakang, di pojok, naga merah, murong kinceng, dan sen jingkiu ditutupi oleh bulu misterius, menghalangi aura mereka. Tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, melihat ekspresi arogan dari sepuluh ribu ras kuno. Orang-orang ini benar-benar mendekati kematian. Naga merah mencibir. Itu benar. Sen jingkiu juga marah. Seberapa kuat Lin Suan, dia pasti bisa membunuh mereka secara instan. Kata murong kinceng dengan gugup. Mari berhati-hati dan jangan mengekspos diri kita sendiri. Di depan, Lin Suan diancam oleh begitu banyak orang, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia sangat tenang saat dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Huff! Aku akan membunuhmu. Suara yang mendominasi muncul di langit. Itu seperti dewa perang ketika telapak tangan ditekan dari langit. Kemana pun ia melewatinya, kekosongan itu akan pecah. Jenius nomor satu dalam perlombaan perang. Zan tak tertandingi. Banyak orang jenius purba berseru. Mereka tidak menyangka pihak lain akan datang juga. Lin Suan mengerutkan kening. Pihak lain berani menyerangnya. Dia mendekati kematian. Dia mendengus dingin dan hendak menyerang. Pada saat ini, penguasa generasi ketujuh berteriak dengan dingin. Berhenti. Dia melambaikan tangannya dan langsung menembakkan api yang berubah menjadi api tak terbatas dan memblokir telapak tangan Zan Wushuang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga dan kaisar Rif tercengang. Bahkan Lin Suan tercengang. Bagaimana orang ini bisa begitu baik? Di langit, Zan Wushuang juga mengerutkan kening. Suara dinginnya terdengar. Mengapa? Mungkinkah kamu ingin melindungi anak ini? Saya tidak peduli dengan perseteruan Anda dengannya, tetapi Anda tidak bisa bertarung di sini sekarang. Huo Muzen berkata dengan dingin. Dia melihat patung-patung di sekitarnya. Saat Anda menyerang, mereka masih mengeluarkan niat membunuh yang tiada taraf. Apakah menurut Anda Sky Flame City sesederhana itu? Aula langit berbintang ini mengandung niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda bertindak gegabu di sini dan mengaktifkan formasi susunan tiada taraf, kita semua akan mati di sini. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat sekeliling ke patung Godfin dan Gemetar. Memang benar, aula langit berbintang ini terlalu menakutkan. Itu memberi mereka perasaan sedih yang tak ada habisnya. Mata Zan Wushuang berkedip setelah mendengar itu, tapi dia tidak menyerang. Baiklah, aku akan membiarkan dia hidup dulu. Aku akan mengambil nyawanya setelah kita meninggalkan aula langit berbintang ini. Zan Wushuang sangat mendominasi. Setelah serangan itu, dia tidak menyerang lagi. Di bawah, para jenius dari tiga keluarga kerajaan kuno berbisik. Zan Wushuang ini terlalu sombong. Benar sekali, beraninya dia begitu mendominasi di depan kita. Banyak teokrat kuno yang sangat tidak senang. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat perlombaan perang, mereka hanyalah keluarga kerajaan. Di sisi lain, mereka adalah bangsawan. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Zan Wushuang ini luar biasa. Dilihat dari cara dia menyerang barusan, dia memiliki setidaknya 45 ribu unit kekuatan kuno. Terlebih lagi, itu mungkin bukan kekuatan penuhnya. Serangan biasa memiliki 45 ribu unit kekuatan kuno. Banyak orang tersentak ketika mendengar itu. Itu terlalu mengerikan. Mereka memperkirakan kekuatan penuh pihak lain setidaknya 48 ribu unit kekuatan kuno. Pantas saja dia berani sombong. Kita harus tahu bahwa bahkan para jenius terkuat di keluarga kerajaan hanya memiliki sekitar 40 ribu unit kekuatan kuno. Misalnya, naga berkepala dua dan wanita jenius di Gua Kilin Api keduanya memiliki 40 ribu unit kekuatan kuno. Zan Wushuang jelas lebih unggul dari beberapa jenius keluarga kerajaan kuno. Tentu saja, dibandingkan dengan Raja Naga Api, generasi ke-9, dan generasi ke-7, dia masih sedikit lebih lemah. Namun, tidak diragukan lagi dia bisa menghancurkan anak ini. 2.959 Benar sekali, anak ini mungkin bahkan tidak memiliki 40 ribu kekuatan arcaian. Itu sudah pasti. Setelah menggunakan semua kartu asnya, dia mungkin hanya memiliki 39 ribu kekuatan arcaian. Bagaimanapun, sangat sulit baginya untuk membunuh Bai Kianshan sebelumnya. Orang-orang dari tiga kerajaan kuno berdiskusi dengan penuh semangat. 39 ribu kekuatan arcaian sangat kuat, tapi di depan mereka, tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Tentu saja, ini hanya dugaan mereka tentang Lin Suan. Mereka hanya menebak berdasarkan hasil pertempuran Lin Suan sebelumnya. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di area ketiga sebelumnya. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan berpikir demikian. Ayo pergi. Di depan, Huo Muzen memimpin orang-orang di Gua Api Kilin dan dengan cepat berangkat. Orang-orang dari sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi mengikutinya dari dekat. Di langit, Zhan Wu Shuang juga mengikuti dengan diam-diam. Gumpalan auranya terkunci pada Lin Suan. Sepertinya dia takut Lin Suan akan melarikan diri. Melihat adegan ini, Lin Suan mendengus dingin. Zhan Wu Shuang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika pihak lain berani mengambil tindakan melawannya, dia tidak akan keberatan membiarkan pihak lain merasakan keputus asaan. Di saat yang sama, dia menyipitkan matanya. Itu karena melalui mata ilahi rahasia surgawi, dia menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa sosok yang bersembunyi di kegelapan. Sepertinya banyak ahli yang datang kali ini. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Sosoknya berkedip dan dia segera mengikutinya. Dia bertanya-tanya harta apa yang ada di dalamnya. Secara bertahap, Lin Suan mengerutkan kening. Aula ini terlalu besar. Mereka telah terbang selama hampir sebatang dupa, namun mereka masih belum terbang keluar dari aula. Lingkungan sekitar sangat gelap dan bahkan sedikit menindas. Di atas dan di sekitar mereka ada patung-patung misterius itu. Mereka kedinginan. Ada aura yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, suara pelan terdengar, seolah-olah seekor binatang sedang melolong, seolah-olah iblis baru saja bangun. Begitu suara ini terdengar, orang-orang dari tiga kerajaan kuno menghentikan langkah mereka. Mereka bingung. Apa yang telah terjadi? Apakah seseorang muncul lagi? Banyak teladan kuno yang mengerutkan kening. Ekspresi Huo Muzhen berubah. Tidak bagus, hati-hati, saya khawatir beberapa mekanisme pembentukan susunan telah diaktifkan. Formasi susunan. Makhluk-makhluk kuno itu sedang menghadapi musuh besar. Kekuatan di tubuh mereka sedang beredar, siap meledak kapan saja. Mereka memang gugup. Aula petir besar langit berbintang alam semesta terlalu aneh. Setelah terbang sekian lama, dia masih belum bisa terbang. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya formasi di sini. Lin Suan juga mengerutkan kening. Cahaya kemasan muncul di matanya saat dia melihat sekeliling. Jantungnya berdebar kencang karena dia menemukan bahwa patung bantuan Vingot di sekitarnya telah benar-benar berubah. Beberapa dari mereka memiliki wajah yang buas. Mereka menekankan tangan mereka ke dinding, seolah-olah mereka akan melompat keluar kapan saja. Tidak mungkin, apakah relief ini masih hidup? Lin Suan terkejut. Para teokrat kuno di sekitarnya juga memperhatikan pemandangan ini dan berteriak kaget. Ledakan, ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, patung bantuan Vingot itu bergegas keluar. Mereka berdiri di kehampaan seperti Vingot yang muncul. Mata dinginnya menatap Lin Suan dan yang lainnya. Sial, ini pasti boneka. Keajaiban itu berteriak ketakutan. Makhluk kuno disarang 10 ribu naga juga memiliki ekspresi serius. Menilai dari aura mereka, saya merasa mereka memiliki setidaknya 40 ribu unit kekuatan kuno. Sudah waktunya. Itu memang boneka susunan yang menakutkan. Hati banyak orang tenggelam. Lin Suan juga terdiam. Sekitar 40 ribu unit kekuatan kuno setara dengan naga berkepala dua dan keajaiban gua kilin api. Dan ini hanyalah patung-patung relief. Untungnya, dia tidak membiarkan pehakok dan yang lainnya masuk. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Memang tidak banyak patung relief di langit, namun membuat ketiga teokrat kuno itu merasa seolah sedang menghadapi musuh besar. Ledakan. 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 Patung relief Vingot memiliki sepasang sayap jahat dan satu tanduk di kepalanya. Ia memegang tombak batu di tangannya. Ia berjalan menuju orang-orang dari gua api kilin. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa itu adalah anggota dari 10 ribu ras kuno. Oh tidak, itu datang. Makhluk kuno dari gua api kilin memiliki ekspresi serius. Huo Muzhen, sebaliknya, mencibir. Dia menunjuk dengan jarinya. Suara mendesing. Ledakan. Nyala api kecil keluar dari ujung jarinya. Itu sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Namun, ketika mereka bersentuhan dengan patung-patung relief tersebut, mereka meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi lautan api. Retakan. 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 Suara gemuruh terdengar dari Vingot Relief Skulcher. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian pecah dengan suara keras. Terbunuh dalam satu gerakan. Adegan ini membuat orang-orang dari sarang 10 ribu naga dan punggung bukit Phoenix Suci menghirup udara dingin. Mereka menatap Huo Muzhen, dan kulit kepala mereka mati rasa. Seperti yang diharapkan dari tuan generasi ketujuh. Metodenya terlalu menakutkan. Benar sekali, seseorang dengan 40 ribu kekuatan kuno dengan mudah dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Berapa tingkat kekuatannya? Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti memiliki 50 ribu kekuatan kuno. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar pencapaiannya. Katakan padaku, antara dia dan Raja Naga Api kita, menurutmu siapa yang lebih kuat? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Saat mereka berbicara, Raja Naga Api juga mulai bergerak. Bayangan naga memenuhi tubuhnya, mengiringi tinjunya saat dia meninju ke depan. Dalam sekejap, dua patung bantuan Vingot terbunuh. Adegan ini juga sangat mengejutkan. Raja Naga Api ini sangat kuat. Delapan tinjun Naga Api kehancuran. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa dari klan naga, dan dia telah mengembangkannya hingga tingkat seperti itu. Orang-orang dari Gua Api Kilin juga memiliki ekspresi serius. Orang-orang dari sarang 10 ribu naga merasa puas diri. Tampaknya Raja Naga Api mereka masih lebih kuat. Di sisi lain, Feng Yingzui dari Divine Phoenix Ridge juga mulai bergerak. Dia langsung mengeluarkan seruling giok dan meniupnya dengan lembut. Gelombang suara misterius keluar. Retakan, retakan. Demikian pula, patung bantuan Vingot yang sedang mengisi daya hancur berkeping-keping. Patung relief Vingot ini sepertinya mengandung kekuatan misterius. Feng Yingzui melambaikan telapak tangannya, dan api keluar untuk mengumpulkan pecahannya. Di sisi lain, Raja Naga Api dan Huo Muzen melakukan hal yang sama. Mereka juga mengumpulkan pecahan-pecahan ini dan membawanya kembali untuk dipelajari. Mungkin mereka bisa menciptakan boneka Vingot seperti itu. Itu hebat. Orang-orang dari tiga keluarga kerajaan kuno menghela nafas lega. Dengan tindakan ketiga super jenius ini, mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Di belakang mereka, Lin Xuan menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Harus dikatakan bahwa Raja Naga Api dan dua lainnya terlalu kuat, jauh melebihi naga berkepala dua sebelumnya. Mereka mungkin lebih kuat dari Zan Wushuang. Itu menarik. Lin Xuan sangat tertarik pada orang-orang ini. Dia sangat ingin bertarung dengan orang-orang ini. Tentu saja, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia harus menyembunyikan kekuatannya sekarang dan mengikuti dari belakang secara diam-diam. Ketika dia menemukan harta karun yang sebenarnya, dia akan menyambar seperti kilat. Sepanjang jalan, Huo Muzen, Raja Naga Api, dan Feng Ying Sui memimpin. Boneka Vingot yang mereka temui semuanya dihancurkan oleh mereka. Setelah membunuh sekitar 20 boneka Vingot, mereka berjalan dalam waktu yang lama. Tidak peduli apa, sudah waktunya untuk keluar. 2.960 Ekspresi Lin Xuan serius. Dia harus mengakui bahwa kota Skyflame terlalu aneh. Ada total sembilan bagian, dan ini hanya salah satunya, namun ada begitu banyak boneka yang menakutkan. Satu boneka setara dengan 40 ribu kekuatan kuno. Olah itu luas dan tak terbatas, dan terdapat ratusan ribu Vingot dan Iblis. Jika semua Vingot dan Iblis dihidupkan kembali, Raja Naga Api dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, tampaknya sebagian besar Vingot dan Iblis tidak bereaksi. Hanya beberapa Vingot dan Iblis yang berjuang untuk merangkak keluar. Semua orang menghela nafas lega. Siapa yang membangun kota api surgawi ini? Apakah dia adalah seorang Saint Super, atau Kaisar Agung yang menakutkan? Naga Merah, Murong King Cheng, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Terutama bagi Murong King Cheng dan Shen Jingkyu, yang keduanya tercengang. Apakah semua boneka begitu kuat? Naga Merah mengertakkan gigi. Sial, aku sangat ingin mendapatkan pecahan boneka itu. Memang, hal itu sangat menggoda baginya. Dia menduga mungkin ada formasi misterius di dalam boneka itu. Jika dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, maka pencapaiannya dalam formasi susunan akan meningkat pesat. Namun, dia belum bisa mendapatkannya. Tidak, aku harus memikirkan cara agar anak itu memberiku sedikit. Naga Merah bergumam pelan. Selain itu, ada juga yang berseru kaget karena menyadari bahwa mereka akan segera mencapai akhir. Bagian depannya tidak lagi kosong seperti dulu. Sebuah bagian muncul lagi. Tampaknya itu adalah jalan untuk meninggalkan Aula yang luas. Lin Suan menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, jantungnya berdebar kencang. Mengapa dia merasa bahaya akan segera turun? Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan melihat sekeliling. Segera, dia menatap ke depan. Ada dua patung di lorong depan. Mereka sangat ganas dan menakutkan. Jika kedua patung itu tiba-tiba muncul di lain waktu, pasti akan menarik perhatian semua orang. Namun, ketiga teokrat kuno itu sudah mati rasa terhadapnya. Seluruh Aula berbintang dipenuhi ratusan ribu vingot dan iblis. Masing-masing dari mereka lebih ganas dan menakutkan dari keduanya. Oleh karena itu, mereka tidak peduli sama sekali. Namun, Lin Suan berbeda. Saat dia memiliki mata dewa rahasia surgawi, dia secara alami dapat menemukan perbedaan antara kedua patung tersebut. Ia menemukan bahwa kedua patung tersebut mengandung kekuatan mengerikan yang jauh melebihi boneka-boneka sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan ini menjadi semakin mengamuk, dan sepertinya akan meledak. Hanya saja di permukaannya tampak tenang. Kemungkinan besar, tak seorang pun di seluruh Aula akan menyadarinya kecuali dia. Pasti ada bahaya. Lin Suan tanpa sadar memperlambat langkahnya. Dia tidak ingin mengingatkan orang-orang ini, dia juga tidak ingin menanggung bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Sama baiknya, biarkan mekanisme formasi memberikan pukulan berat pada tiga dinasti kuno. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih sombong. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada jalan di depan. Mereka ingin pergi sesegera mungkin, jadi tidak ada yang memperhatikan Lin Suan. Bahkan Zan Wushuang, yang berada di atas, tidak peduli. Meskipun kecepatan Lin Suan melambat, dia masih belum lolos dari jangkauannya. Huh! Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Melalui mata dewa rahasia surgawi, dia tahu bahwa kedua Vingot dan Iblis akan segera menyerang. Memang benar, di saat berikutnya, dua Vingot dan Iblis di kedua sisi lorong tiba-tiba melancarkan serangan. Kedua Vingot dan Iblis langsung hidup kembali. Ekor di belakang mereka berubah menjadi tombak panjang yang menembus kehampaan. Uff! Kekosongan itu terbelah saat kedua ekornya menyapu. Dalam sekejap, beberapa makhluk purbakala dikirim terbang. Bahkan ada orang yang terbelah dua. Tidak baik. Ekspresi Huo Muzhen berubah karena dia berasal dari gua api kilin. Saat ini, merekalah yang diserang. Tidak hanya makhluk di belakangnya yang terluka, tapi dia juga diselimuti oleh bayangan hitam. Enyah! Huo Muzhen meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Dia adalah keturunan generasi ketujuh. Kekuatannya sangat mengerikan, jauh melebihi keajaiban biasa. Pada saat ini, dibawa aumannya yang geram. Energi mengerikan meledak saat Rune melintas di langit dan langsung meledak ke depan. Ledakan! Uff! Energi mengerikan seperti itu bisa secara langsung membunuh keajaiban biasa, tapi tidak bisa memblokir serangan bayangan hitam. Dengan suara pof, Rune itu tertusuk dan darah berceceran. Kali ini, pedang itu langsung menembus bahu Huo Muzhen. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan orang-orang dari sarang sepuluh ribu naga dan punggung Bukit Phoenix Ilahi di belakang mereka tercengang. Huo Muzhen terluka. Itu adalah keturunan generasi ketujuh. Dia sangat kuat. Kekuatan kunonya telah mencapai lima puluh ribu, menekan yang lainnya. Orang yang begitu menakutkan sebenarnya terluka. Siapa yang melakukannya? Apakah itu boneka Vingot? Mereka tidak berani membayangkan. Cepat bertahan. Raja Naga Api dan Feng Ying Sui juga berteriak dengan marah. Namun, saat suara mereka terdengar, seseorang di samping mereka berteriak. Di antara mereka, di Gua Api Kilin, makhluk mirip naga dengan sayap hitam langsung menembus kepalanya. Di sisi punggung Bukit Kaisar Ilahi, seorang wanita cantik terbelah dua. Matanya terbuka lebar. Itu karena bahkan pada saat kematiannya, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Melihat pemandangan ini, bagian depan menjadi kacau. Di langit, Zhan Wu Shuang dan beberapa sosok dalam kegelapan mengerutkan kening. Di kejauhan, jantung naga merah dan yang lainnya berdebar kencang. Sial, itu terlalu berbahaya. Untungnya, seseorang memimpin. Mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan menyipitkan matanya, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Karena semua ini sesuai ekspektasinya. Namun, satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah serangan kedua boneka Vingot ini terlalu menakutkan. Mereka sebenarnya bisa melukai Huo Muzhen. Harus dikatakan bahwa Sky Flame City benar-benar penuh dengan bahaya yang fatal. Gua Api Kilin berada di depan, jadi diserang paling ganas. Dalam sekejap, dua rahasia surgawi Gua Api Kilin lainnya terbunuh. Adegan ini membuat Huo Muzhen langsung berubah menjadi ganas. Dia meraung dengan marah, mundur. Di saat yang sama, dia menyerang bayangan hitam. Berdengung. Tanda merah menyala berkedip di tubuhnya, dan pedang panjang berwarna merah muncul di tangannya. Dia memegangnya dan menebas ke depan. Dentang. Pedang panjang berwarna merah menyapu langit, dan niat membunuh serta Rune yang mengerikan berkedip-kedip saat mencoba membelah lawan menjadi dua. Namun, pedang mengerikan itu hanya mengeluarkan suara berdentang ketika mengenai boneka Vingot di depannya. Itu hanya membuat retakan, tapi tidak membelah lawan menjadi dua. Sangat kuat. Upil mata Huo Muzhen mengerut. Bukan karena dia belum pernah membunuh boneka Vingot ini sebelumnya. Meskipun boneka-boneka ini sangat kuat, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Dia bisa membunuh mereka hanya dengan pukulan biasa. Namun, boneka di depannya jelas berbeda. Lawannya sangat kuat dan bisa melukainya. Terlebih lagi, pembelaannya bahkan lebih mengejutkan. Pedangnya yang kuat tidak menimbulkan ancaman fatal bagi lawan. Tidak bagus, hal ini merepotkan. Serang bersama. Tidak bagus, hal ini merepotkan. 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 Terima kasih.